Leonardo menjalani pola hidup asketis yang sangat berat guys Loh, emang bisa ya kita hidup kudus kalau kita berkeluarga? Mukjizat lainnya juga terjadi bagi orang-orang yang mendekam di penjara guys Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 6 November Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Leonardus dari Nobla, pelindung para tahanan Sebelum kita mulai, monggo diset dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para Santo Santa Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula sekitar akhir abad kelima, di mana Raja Clovis pertama dibaptis pada hari raya natal tahun 508 oleh Santo Remigius, Puskup Reims, atas pengaruh istrinya Santa Clotilda Pertobatan Raja kemudian disusul oleh masyarakatnya yang ikut memberi diri dibaptis mulai dari lapisan paling bawah hingga kaum bangsawan Frank, termasuk juga ayah dan ibu dari Leonardus Beberapa waktu setelah pembaptisan kedua orang tuanya, ia kemudian juga ikut dibaptis oleh Santo Remigius dan Raja Clovis berperan sebagai bapak baptisnya Karena ia berdarah bangsawan, maka ia mempunyai banyak privilege guys Sehingga setelah dewasa, banyak jabatan dan pekerjaan menunggu untuk dipilih olehnya Tapi Leonardus lebih memilih mundur dari dunia ini untuk hidup kudus dengan mengabdikan diri kepada Tuhan Ia terinspirasi oleh teladan hidup Santo Remigius dan mulai mengasingkan diri ke biara di Missy, Orleans, lalu ke hutan limusin Leonardus menjalani pola hidup asketis yang sangat berat guys Bahkan ia keluar dari pertapaannya hanya pada waktu pergi ke gereja Kehidupan rohaninya yang semakin dalam membawanya pada anugrah-anugrah yang diberikan Tuhan kepadanya Mulai dari karunia-karunia penyembuhan dan muzizat-muzizat guys Salah seorang yang disembuhkan adalah Permaisuri Raja Dan sebagai balas budi, Raja menawarkan berbagai hadiah kepadanya Namun semuanya ditolak oleh Leonardus Leonardus hanya meminta agar barang-barang itu diberikan sebagai sumbangan kasih untuk mereka yang membutuhkan Raja sangat terkesan akan hal ini dan ia pun berjanji akan mengikuti permintaannya Akan tetapi Raja tetap memberikan satu hadiah kepada Leonardus Yaitu Tanah Kerajaan di Noblak yang kemudian dibangun biara Banyak orang tertarik akan gaya hidupnya dan mulai menjadi pengikutnya Sehingga terbentuklah suatu komunitas pertapa di pertapaannya Mugzizat lainnya juga terjadi bagi orang-orang yang mendekam di penjara guys Mereka yang mendengar berbagai cerita tentang Leonardus Kemudian memohon belas kasih Tuhan lewat perantaraan Leonardus Dan tak lama rantai-rantai di tangan dan kaki mereka berguguran guys Orang-orang ini kemudian datang kepadanya dan berterima kasih atas kebebasan yang boleh Tuhan berikan lewat bantuannya Nah oleh sebab itulah ia menjadi pelindung dari para tahanan guys Leonardus yang menjalani kehidupan monastik selama bertahun-tahun sangat rindu untuk bebas dari kehidupan dunia ini Doanya baru benar-benar terwujud sekitar tahun 559 Dimana ia meninggal dunia dengan tenang Nah teman-teman, Santo Leonardus memberi contoh kepada kita Kalau kita semua dipanggil untuk hidup kudus guys Tuh, dia kan Santo Hmm, Santo itu gelar guys Sebelum dia menjadi Santo, dia juga adalah manusia Sama seperti kita yang gampang jatuh ke dalam dosa Lagipula, Santo Petrus dalam suratnya juga mengatakan dengan jelas Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu Nah yang membedakan adalah caranya Mungkin Santo Leonardus dipanggil hidup kudus lewat hidup tapa dan membiara Tapi ada juga yang dipanggil untuk hidup kudus lewat hidup berkeluarga Loh, emang bisa ya kita hidup kudus kalau kita berkeluarga? Loh, siapa bilang gak bisa guys Banyak Santo-Santa suami istri kok yang bisa kita contoh Sebut aja, ada Santo Yusuf dan Bunda Maria Beato Luis Martin dan Beata Mary Ezzly Juga Santo LJR dan Beata Delfina Yang riwayatnya bisa teman-teman lihat di Rock 27 September Banyak kan guys? Tidak ada yang mustahil kok guys Selama kita menyertakan Tuhan dalam usaha kita untuk hidup kudus So, semoga kita bisa terus-menerus mengejar kekudusannya guys Di tengah dunia yang fana ini Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Leonardus dari Noblak Semoga bermanfaatnya untuk kita semua Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di Rock Edisi selanjutnya Arrivederci! Terima kasih sudah menonton!